Ya sudah sampai Situ Bondo sekarang sudah masuk kabupaten Situ Bondo ini di sebelah kiri kita ini sebenarnya pantai loh kalau tidak sini aja hati-hati jalanan di sekitar Situ Bondo ini penuh dengan sepakan Batman bergeripe jadi perlu hati-hati ya nggak usah ngebut-ngebut yang penting selamat tuh kan banyak lubangnya hati-hati tapi cekungannya juga kadang curam ini sampai di pantai beletok sebelum Situ Bondo mampir sebentar di sini untuk rehat jalan lagi masih dengan situasi kondisi jalanan yang masih sama bergeripe ini sampai di pantai Jalan Besuk Situ Bondo ini sebelah kiri kita ini ini sebenarnya pantai loh tapi sampai sini sudah gelap jadi ya nggak kelihatan tuh kelihatan tuh lampu kapalnya ini masih percayaan masih panjang masih lumayan jauh kurang lebih sekitar satu satu setengah jam setelah lehat agung calon lagi masih percayaan masih panjang jadi harus segera nah ini sudah masuk di situ Bondo nya rame mulai rame disini nggak seperti tadi jalannya udah agak sedikit halus tapi cuman tetep ada di hati aja nah ini pantai kan nah ini di samping kiri kita ini adalah pantai di laut itu adar mama makan apa itu nggak tahu mama hampirnya males sih terus aja karena waktunya sudah nepet sekali nah ini Situ Bondo kota santri break sebentar lanjut masuk di kota Situ Bondo ini kotanya agak sepi ini mungkin karena aku sudah cukup malam tapi ya sama aja jalannya berkeripik di hati jalannya keripik tapi memasuki kota jalannya sudah lumayan nah keramaian juga sudah mulai jadi aku nggak misalkan kenteng disini ini standar aja sekitar TK 40 km per jam aja sambil menikmati situasi suasana kota Situ Bondo ini kotanya nih orang-orangnya orang-orang Situ Bondo lanjutkan lagi eh lah malah hujan tuh terus lagi untung tadi pakai mantel nggak lepas aku sih nggak mau pakai lagi ini semakin gerak ya sih jalannya licin selain licin juga jalannya juga kritik diri ya kita mau terlantik memasuk bangunan udah terang tapi juga makasih di krimis memasukkan krimisnya semakin terlantik semakin terlantik memasuki di daerah kocok mati memasuk di daerah kocok mati ketemu di agak muitres ketika menanggap anjing ini juga kadang kita nggak lihat terlupa ngomong jadi sampai aja itu lagi kelaran di daerah pangkura ini terutama di daerah situ Bondo Sampai Panyuwangi di daerah kocok mati agak berpikir nah ini aku berpikir di kocok mati ketemu dengan anak-anak di Sampai mereka dari Bali ketemu dengan kocok mati ketemu dengan anak-anak di Sampai mereka dari Bali ketemu dengan anak-anak di Sampai dari hujan malahan tapi di sepanjang tadi jalan lagi dari mau harus itu Bondo hujan teras tapi juga perlu hati-hati ini sama sih kita kocok mati sampai di Bali sana juga jalannya kadang-kadang ada lubangnya kita perlu konsentrasi tinggi tuh pelabuhannya nih udah mulai dekat pelabuhan belakang berdekat kita terlihat tuh kapal-kapalnya kapalnya di pelabuhan ketepang sudah mau terlihat ya selamat tinggal pulau jawa sampai kembali lagi kapan-kapan nah sebelum masuk di penyeberangan kita harus beli tiket dulu nah kita beli tiketnya kita bisa dipinggir-pinggir jalan sini ini ada pakul tiket nih lumayan nih pakulnya bercakap nih tiketnya sekitar Rp32.000 nih harganya tapi kalian yang ingin jalan-jalan kembali dengan nyebrang feri ini harganya sekian nih nah tiket udah di tangan siap-siap kita masuk ke penyebrangan di Hidir maka 3 ya kita masuk nanti masuknya itu beda jalurnya ya kalau kita mau beli sebelah kiri itu kita keluar dulu nah masuk jalur kecil ini kayak parkiran masuk nah disitu di depan ini ada tempat untuk boarding dulu nah kita boarding disini nih maaf kameranya biar buru-buru nah setelah boarding kita masuk antri ini untuk ke kapal ferinya kita masuk dulu nih biasanya kita dikasih tempat yang paling depan supaya kita cepat untuk keluarnya dan juga pas depan itu kan ada seperti dirungannya jadi motor cukup lah setelah aku parkir aku naik ke kapal feri kelihatan ini kelihatan ini pelabuhan ketapang di dalamnya seperti ini termasuk sepi atau karena menyau yang paling awal masuk ya di dalamnya nih di belakang sana juga ada kantin sampai jumpa pulau jawa sambil nunggu berangkatnya berang nih prepare aja kalau mau ngecas juga di dalam juga ada kalau takut jika handphone habis kita bisa ngecas di dalam ada kantin juga ngopi ngopi juga ada ya finally sudah jalan bener-bener sampai jumpa pulau jawa and welcome to bali nih kapalnya seperti ini tuh palkanya tuh eh si pinter tuh tuh nih si pinter yang kunaigi dari magelang mesinnya masih lumayan itu pelabuhan kirimohana udah dekat kita harus siap-siap turun nyalakan motor siap-siap untuk ke depan kita masuk di pulau bali sambil nunggu palkan dibuka ya ini udah dibuka nah truknya dulu baru antrian di belakang truk ini pelan-pelan ini bergeruncel memang karena emang sengaja welcome bali selamat datang di pulau lewata pulau yang terindah bagiku ya nah kalau untuk motor kita masuknya itu di sebelah depan itu itu ada pemeriksaan surat-surat sediakan juga SIM STNK itu ditunjukkan kepada petugas ya supaya kita harus dicek dulu kelengkapannya harus lengkap SIM STNK nah itu petugasnya nah sudah dicek oke sudah jalan lagi dan welcome to bali kita masuk di daerah cemberana kita masuk di kapal cemberana bali cemberana 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 menuju dan pasar ini penderung jalannya alis jadi agak mengindimidasi untuk membuat sih ini cukup jalan sekitar 70-80 aja ya sampai ketemu lagi ini sudah masuk di daerah sekitar tabanan akan main sudah masuk ke bali jadi aku amat undur diri sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya dimana tunggu saja tanggal mainnya ya oke sampai ketemu lagi di jalan-jalan lagi pantau terus channel saya ini nanti kita akan jalan-jalan sekitar bali ada banyak informasi tentang sejarah budaya maupun wisata sekitar bali ya silahkan dipontau sampai jumpa sampai ketemu lagi and bye-bye sub indo by broth3rmax